Seorang istri polisi di Sukabumi, Jawa Barat berinisial MDP mengaku sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak menikah tahun 2018. Puncak aksi KDRT terjadi pada September 2023 dan MDP memutuskan untuk melaporkan suami yang bertugas di Polsek Cikole, Polres Sukabumi Kota. Sekarang Alhamdulillah sudah dilaporkan dan ditanggapi oleh unit PPA, tuturnya, Jumat, 22 Desember 2023. MDP memilih pulang ke rumah orang tua sembari menunggu laporannya di proses. Ada bekasnya aja yang saya ingat pokoknya itu hampir 6-7 kali, terakhir kemarin 22 September 2023. Di situ langsung pulang ke rumah orang tua dijemput, ungkapnya. Wanita 33 tahun itu menyerahkan hasil visum untuk dijadikan bukti kasus KDRT. Kemarin pas kejadian itu visum. Jadi pagi kejadian jam 9 sorenya langsung visum di rumah sakit. Dulu juga sempat sih visum di 2019, cuma waktu itu gak sampai laporan, imbuhnya. MDP melaporkan suaminya yang berinisial berip KSR atas kasus penganiayaan, kekerasan dan ancaman. Selain melaporkan suami, MDP juga ingin bercerai dari laki-laki yang sudah 5 tahun menikahinya. Laporan penganiayaan sama ancaman tadi sudah dilaporkan. Gugat cerai ke pengadilan belum, tapi udah diproses di kepala bagian sumber daya Polri Polres Sukabumi Kota, bebernya. Berdasarkan keterangan MDP, kasus KDRT yang dialaminya tidak hanya berupa pukulan, namun korban juga dicekik bahkan ditodong pistol. Hal ini dilakukan berip KSR di hadapan anak-anak pada 2020. Pertama saya didorong terus ditampar, dicakar ada bekasnya di sini. Lalu kepala dia dibenturkan ke kepala saya kejidatnya, sampai berdarah di bibir atas. Kemudian ditendang ke kaki sampai ada lebam di paha dan ada bekas kemarin di sini, dicekik juga, bebernya. Waka Polres Sukabumi Kota, Kompol Tahir Muhyiddin, mengatakan kasus KDRT yang dilakukan berip KSR telah diproses. Benar kejadian itu, awal mulanya itu 22 September 2023, korban melaporkan ke ibu Kapolsek Cikole, jelasnya. Berip KSR telah dipanggil sebagai saksi dan mengakui perbuatannya. Saya sudah panggil SR. Mengakui dan membenarkan dia sendiri melakukan kekerasan. Selanjutnya pun kita akan lakukan proses yang berlaku, tandasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!